Kodim 1203 Ketapang menyalurkan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada 5.000 orang pedagang kaki lima dan warung kecil. Acara tersebut berlangsung di Makodim 1203 Ketapang, Rabu 18 Mei 2022. BLT minyak goreng ini disalurkan langsung kepada penerima dan dilaksanakan secara serentak di wilayah tutorial Kodim 1203 Ketapang. Untuk 5 Kodim diserahkan secara simbolis kepada 300 orang pedagang kaki lima dan warung kecil yang masing-masing menerima 300.000 rupiah. Dalam sambutan Dandim 1203 Ketapang Letkol Infantri Ali Mustafa yang dipacakan pasi Intel Kapten Infantri Ignatius Andi mengatakan penyaluran BLT minyak goreng ini merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sesuai dengan instruksi Panglima TNI. Penerima BLT ini sebelumnya sudah didata oleh Babinsa, guna mengetahui sejak dini siapa saja yang akan menerima bantuan. Kegiatan pada hari ini untuk Kodim 1203 Ketapang melaksanakan penyaluran bantuan tunai minyak goreng kepada masyarakat pedagang kaki lima dan warung. Kodim Ketapang ini mendapatkan perintah untuk menyalurkan bantuan sejumlah 300.000 kepada 5.000 kakak untuk di wilayah Kabupaten Ketapang ini. Kepada bapak-bapak yang mengadakan bantuan BLT ini sangat memuat sekali kepada masyarakat pedagang-pedagang yang dibutuhkan dan uang yang kami dapatkan mungkin bisa kami melanjutkan untuk usaha walaupun kecil gitu Pak. Sangat senang merincahkan beban kita 300.000 rupiah untuk belanja kondor sehari-hari, untuk tambah jualan. Saya mengucapkan kekodim bahwa telah menyalurkan bantuan yang minyak sekarang selagi-lagi melambung tinggi. Pendistribusian bantuan langsung tunai minyak goreng ini juga dihadiri pihak Dinas Sosial Ketapang serta perwakilan dari Dinas Kooperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang Agustian di RYTV mewartakan.